1 korban hilang saat tabrakan kapal penumpang dengan kapal barang di perairan pengabuan Kabupaten Tanjung Jepung Barat Jambi akhirnya diketemukan. Korban terakhir diketemukan pada hari ketiga pencarian, Sabtu 15 April 2023. Korban kecelakaan kapal di Tanjung Jepung Barat ditemukan tim sergabungan dalam kondisi meninggal dunia atas nama Fatin 5 tahun. Korban Fatin ditemukan tim sergabungan yang terdiri dari Basarnas, Unit Sar, Siaga Tungkal, TNI AL, Polairut, Polres Tanjung Jepung Barat, KSOB, PMI, dan Masyarakat. Pencarian dengan memperluas area sampai 6 NM. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tim ser mendapatkan informasi dari warga telah diketemukan objek mengambang yang diduga korban atas nama Fatin. Di daerah Desa Paripudin, Kecamatan Pengabuan atau sejauh 7,5 mil ke arah hulu perairan pengabuan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Sar langsung bergerak ke lokasi dan langsung mengevakuasi korban tersebut menuju ke pelabuhan Marina. Nah, selanjutnya jenazah dibawa menuju RSUD untuk pemeriksaan pihak keluarga dan ternyata benar korban yakni Fatin yang kecelakaan di pengabuan. Dalam kejadian kecelakaan tabrakan kapal tersebut, jumlah korban 16 orang. Rincian 12 orang selamat yakni Ahmad Hasani 45 tahun, Hairil 51 tahun, Heru Setiawan 34 tahun, Jumaya 53 tahun, Siti Zuwaidah 45 tahun, Rifai 40 tahun, Faridatul Janah 40 tahun, Janatul Jahira 14 tahun, Safia 45 tahun, Susilawati 48 tahun, Rahma Ramadhan 13 tahun, dan Bastian 34 tahun. Sementara 4 korban yang meninggal yakni Nurbaidi 42 tahun, dan Faza 1 tahun, lalu Kiki 32 tahun, dan Fatin 5 tahun. Empat dari korban yang meninggal dunia, dua diantaranya merupakan ibu dan anak. Makan korban 16 orang, 14 korban yakni pada malam itu berhasil dievakuasi, dua meninggal di rumah sakit, dan dua kita lakukan pencarian. Pada tanggal 14 April kemarin, korban kita temukan satu yang berusia 45 tahun, ibu dari korban yang kedua, dan korban kedua kita temukan pada tanggal 15 April sekitar pukul 10.30 tadi, dan langsung kita evakuasi, melalui ambulan, dibawa ke rumah sakit. Untuk unsur-unsur yang terlibat, diantaranya adalah Basarnas, TNI, Polri, PMI, BBBD, dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, pada pukul 11.05, karena korban telah berhasil kita temukan semua, operasi dinyatakan. Demikian dari Kabupaten Tanjung Jabo Barat, Tim Liputan, laporkan.